Shalom anak-anakku yang terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan keadaan luar biasa. Kembali lagi dalam acara Kaka Podcast, We Care, We Share. Baik, di hadapan saya kembali lagi ada Ibu Mona Raharjo. Seperti pertemuan yang sebelumnya, hari ini kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Mona seputar Love, Dating, and Sex. Nah, di pertemuan yang lalu, saya dan Ibu Mona sudah banyak membahas fenomena remaja saat ini. Tentunya tentang tema kita kali ini, ternyata banyak remaja yang saat ini mulai lebih berani untuk mengekspresikan cinta mereka. Nah, padahal ketika ini tidak diimbangi dengan informasi yang benar, dengan bimbingan para orang yang lebih dewasa, ini bisa menjadi bahaya bagi kalian. Dan bahkan kemarin ada simpulan dari perbincangan kita bahwa di usia kalian yang remaja ini, lebih baik memperbanyak, memperluas relasi daripada kita memiliki pasangan. Baik, kita akan coba mengupas kembali dengan beberapa pertanyaan nanti yang mungkin bisa dijabarkan oleh Ibu Mona. Langsung saja ya Bu, saya ingin bertanya kepada Ibu Mona. Bagaimana seharusnya remaja memandang love, dating, and sex ini setelah kita kemarin mengetahui dampak-dampak negatif yang akan banyak ditemui dibandingkan dengan hal-hal positif yang akan didapatkan oleh para remaja kita di rumah kalau sudah mulai pacaran. Tentu yang paling penting adalah dasar firman Tuhan dulu ya Bu. Karena kalau kita pakai standar yang ada, itu standar itu kan bisa berubah-ubah ya. Tetapi yang penting adalah standar firman Tuhan ya. Saya akan membacakan dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2 menarik sekali nih, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi menarik sekali Bu Indri ayat ini ya, dikatakan bahwa kita itu harusnya mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Karena tubuh ini milik Tuhan, bukan hanya tubuh, tetapi hidup ini milik Tuhan. Jadi kalau tentang berpacaran, ini seharusnya kita terlebih dahulu terus menyerahkan, bertanya kepada Tuhan ya, melibatkan Tuhan di dalam berpacaran ini. Jadi menanyakan Tuhan, kapan kah waktu yang tepat, kemudian mendoakan kriterianya, harusnya kriteria seperti apa Tuhan, pasanganku. Begitu, kemudian terus mempertanyakan dan terus melibatkan Tuhan, bagaimana seharusnya saya berpacaran, begitu ya. Kemudian ayat 2 dikatakan kan, yang tadi sebelumnya, tubuh ini kudus ya, jadi artinya di dalam berpacaran tetap harus menjaga kekudusan. Karena tubuh ini bukan milik kita sendiri, jadi ketika kita berpacaran tidak langsung menyerahkan tubuh kita ini kepada pacar kita, sehingga diapa-apakan mau. Tubuh ini adalah milik Tuhan, karena itu kita harus menjaganya supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Kemudian jangan menjadi serupa dengan dunia ini, menarik sekali. Artinya kalau tadi remaja kan cenderung ya, melihat film, kemudian meniru, melihat teman-temannya, kemudian pengen. Tetapi Tuhan mengingatkan jangan menjadi serupa dengan dunia ini, artinya jangan ikut-ikutan saja. Tetapi terus ikutilah standar firman Tuhan, kalau Tuhan mengatakan bahwa pernikahan itu kudus, artinya berarti berpacaran adalah mempersiapkan pernikahan. Jadi mungkin yang bisa saya tambahkan ya, berpacaran itu kayak sekarang, kalau zaman sekarang kan model saja ya, berpacaran-perpacaran. Tapi kita harus mengingat bahwa berpacaran itu adalah dalam rangka mempersiapkan pernikahan. Nah, ini anak-anak ya, yang mungkin para remaja di rumah belum paham gitu ya, Bu. Pokoknya ya, pacaran itu punya teman makan bareng, nonton film bareng, itu salah ya, Bu. Pacaran itu yang seharusnya adalah untuk mempersiapkan menuju ke pernikahan. Jadi kalau kalian sudah mulai pacaran di usia remaja, SMP, nah itu apakah memang kalian akan dalam waktu dekat akan menikah? Nah, itu perlu direnungkan kembali. Iya, betul. Jadi tetap harus mengingat ya, berpacaran itu adalah dalam rangka mempersiapkan pernikahan. Dan pernikahan itu adalah sesuatu yang kudus yang Tuhan ciptakan. Jadi kita nggak bisa main-main di dalam pernikahan, berarti juga tidak bisa main-main di dalam berpacaran. Harus betul hati-hati memilih dengan siapa pacarnya. Harus berpikir, kalau yang perempuan ini berarti calon suamiku loh, begitu ya. Apakah saya siap menikah dengan dia? Kalau yang laki-laki, ini berarti calon istriku loh. Apakah aku siap menikah dengan dia? Harus dipikirkan itu. Jadi dengan siapa itu perlu kriteria, kemudian perlu didoakan. Kemudian dengan bagaimana cara berpacaran itu terus harus menjaga kekudusan tubuh. Seperti itu, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan hanya ikut-ikutan, jangan hanya ngikuti tren. Biar keren gitu ya. Keren-keren. Baik-baik. Oke, anak-anakku. Semoga dengan apa yang dijelaskan Ibu Mona, kalian sudah mulai terbuka. Bagaimana melihat love, dating, and sex ini bukan sesuatu yang main-main. Tetapi sesuatu yang serius dan kita harus mempertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Gitu ya, Ibu Mona. Nah, yang selanjutnya ini pertanyaan terakhir, Ibu Mona, untuk tema ini. Saya meminta Ibu boleh memberikan tips, strategi untuk anak-anak kita gitu. Untuk menghadapi permasalahan yang mungkin dialaminya. Karena saya melihat memang satu anak dengan anak yang lain punya permasalahan yang berbeda. Baik, satu persatu kita akan bahas ya, Ibu Mona. Oke, yang pertama dimulai dari tips yang bisa Ibu berikan untuk anak-anak kita yang mungkin justru tidak memiliki ketertarikan sama sekali dengan lawan jenis. Atau tidak berpikir begitu ya. Belum berpikir sama sekali, bahkan tidak ingin pacaran entah karena punya pengalaman buruk apa gitu. Sehingga memutuskan, ah tidak mau pacaran, tidak mau menikah dan sebagainya. Mohon Ibu boleh memberikan saran. Kalau teman Tuhan kan mengatakan waktu pada Adam ya, bahwa Adam sendiri saja dia butuh penolong. Jadi, justru perlu memikirkan ya. Karena kalau tidak memikirkan dulu, nanti tiba-tiba ada orang datang, bingung malah jadi nabrak-nabrak. Jadi, perlu dipikirkan justru Tuhan menginginkan kita menikah. Kemudian, kalau memang belum ada hati, tidak apa-apa. Tetapi yang penting adalah mendoakan dulu. Mendoakan, Tuhan tolong siapkan teman hidupnya, teman hidup saya, begitu. Bisa mulai merancangkan. Jadi, saya ingin menikah umur 27, 28 atau apa ya. Berarti saya ingin, berarti mulai berpacaran kapan? Misalnya, waktu semester berapa kuliah. Jadi, malah mulai merancangkan dulu supaya bisa mendoakan dulu. Itu yang penting. Jadi, supaya tidak nabrak-nabrak begitu. Mungkin, kalau untuk yang belum berpikir, jadi, kadang-kadang karena ada begini. Ada peristiwa yang pertama mengatakan, aku tidak mau menikah kok. Tidak mau menikah. Tapi, kemudian ketika ada orang datang, kemudian menyatakan cintanya, itu jadi dia bingung, tidak siap. Begitu. Baik, baik. Ya, ingat anak-anak, Tuhan menginginkan kita punya pasangan, menikah, gitu. Jadi, yang bisa kalian lakukan saat ini, boleh menyusun kriterianya dulu, boleh mulai mendoakan, dan merencanakan kapan kita bisa memulai pacaran itu, di usia yang tepat, untuk mempersiapkan pernikahan. Baik, yang kedua, Bu. Untuk anak-anak kita yang saat ini mulai tertarik, dengan lawan jenis, gitu. Waduh, ganteng banget nih. Aduh, cantik banget nih. Ya. Kalau mulai tertarik, mungkin lebih baik begini. Jadi, carilah banyak informasi tentang si dia itu. Jadi, boleh bergaul-bergaul saja, jadi, tahan maksudnya perasaannya jangan dinyatakan dulu, ya. Berteman dulu, bersahabat dulu, gitu ya, Bu. Berteman dulu, bersahabat dulu, supaya tahu dia itu sebetulnya bagaimana sih, gitu ya. Karena kalau sudah berpacaran itu, kemudian tertutup, apa, kadang-kadang baiknya saja. Ya, ya. Jadi, bersahabatlah dulu dengan dia, gitu ya. Mengetahui sisi ABCD-nya. Kalau marah bagaimana, kalau makan bagaimana. Kalau buat PR bagaimana. Kemudian saya informasi sebanyak-banyaknya, ya. Keluarganya bagaimana. Begitu. Jadi, supaya kita punya data lengkap sambil mendoakan terus, gitu ya. Apakah memang orang ini yang Tuhan tepat, yang Tuhan sediakan dengan saya. Baik. Ya. Itu anak-anak, ya. Tolong dicatat baik-baik. Bagi kalian yang mulai tertarik dengan si Doi, nah, ini perlu kalian lakukan. Oke, lanjut Ibu Mona. Ya, oke. Nah, mungkin ada yang sudah punya pacar, gitu ya. Nah, ini saran untuk mereka bagaimana, Bu? Ya. Karena ini SMP, ya. Ya, SMP. SMP, tadi kita sudah bahas bahwa SMP itu labil sekali. Jadi, mungkin yang paling baik adalah pertama, ceritakan kepada orang tua. Gitu ya, ceritakan kepada orang tua. Kalau saya mulai tertarik ini, saya sudah berjanjian, berpacaran dengan orang ini. Supaya apa? Supaya orang tua itu bisa menjagai. Jadi, jangan malah sembunyi-sembunyi. Karena anak-anak ini masih SMP, ya. Masih sangat membutuhkan dukungan, bimbingan orang tua. Betul, betul. Seandainya orang tua tidak begitu perhatian, gitu ya. Kalau anak-anak punya pembimbing, ya. Pembimbing rohani, ya. Bisa bercerita pada pembimbing rohani itu. Supaya didoakan, kemudian bisa diberi masukan-masukan. Dinasih hati, gitu ya. Terutama nanti kalau ada konflik-konflik, begitu kan ya. Supaya tidak saling melukai satu dengan yang lain. Kemudian juga ditolong. Bagaimana cara menjaga berpacaran itu, gitu ya. Tapi yang tetap harus dijaga adalah batasi hubungan fisik. Ya. Karena hubungan seks itu dimulai dari sedikit-sedikit. Ya. Dari mungkin berpegangan tangan, kemudian berpelukan. Orang itu kan cenderung gak puas dan tadi ingin tahu ya. Remaja tadi kan ingin tahu ya. Ingin tahu rasanya dipeluk itu gimana. Begitu. Udah tahu nanti pengen tahu dicium itu gimana. Terus nanti pengen tahu kalau gini. Pengen tahu-pengen tahu itu terutama karena labil tadi ya. Maka akan mudah sekali jatuh kepada hubungan seks itu. Baik. Karena itu harus sangat dijaga sekali. Dibatasi sekali hubungan fisik. Justru yang paling penting carilah kegiatan-kegiatan yang saling membangun. Jadi misalnya badminton bersama. Atau belajar gitar. Itu justru penting karena justru menambah keterampilan. Kemudian menambah pengetahuan. Dan itu mematangkan. Ini lebih penting dan membangun dan justru nanti mendewasakan masing-masing. Lebih mengarah pada pengenalan karakter satu dengan yang lain. Daripada grup yang-grup yang makan sana nonton jalan-jalan itu enggak salah. Tetapi kalau fokus ke situ itu akan bahaya. Jatuh ke dalam hubungan seks dan lain sebagainya. Baik. Baik Bu Mona. Nah ini yang terakhir. Untuk mungkin ada yang sudah berpacaran dan secara tidak sadar ya karena rasa keingin tahuannya tadi mulai mencoba berpegangan tangan dan selanjutnya selanjutnya gitu. Dan mungkin saat ini sedang bingung mau berbuat apa merasa bersalah dan seterusnya nah itu bagaimana menurut Ibu adakah tips untuk anak-anak kita yang sedang ada di posisi ini. Oke. Ya tadi yang saya sarankan ya kalau dekat dengan orang tuanya bisa bercerita kepada orang tuanya ya supaya dapat bimbingan dari orang tua. Kalau tidak tadi pemimbing rohani atau kalau ada guru yang dekat gitu ya bisa bercerita dengan gurunya supaya ditolong ya karena kadang-kadang kalau sudah ada di dalam masalah kebingungan sendiri begitu tidak bisa berpikir jernih ya. Jadi bisa curhat begitu bisa curhat atau kepada apa ya kalau memang ada saudara yang lebih tua lebih dewasa begitu bisa bercerita baik-baik artinya jangan diatasi sendiri begitu bisa bercerita lah supaya dapat pandangan dari orang lain dapat bimbingan dari orang lain baik-baik ya terima kasih sekali Bumona ini sangat berharga untuk anak-anak kita di rumah yang mungkin belum memiliki apa ya teman curhat jadi mungkin sedang bingung nah ini jangan sungkan-sungkan untuk percaya dengan seseorang ya terutama carilah memang orang yang lebih dewasa karena yang lebih tepat artinya yang tidak memberikan nasihat nanti malah menjatuhkan iya tepat sekali makanya tadi saya bilang orang yang lebih dewasa itu yang mungkin lebih bisa memberikan saran-saran positif kepada kita dan bisa mengangkat kita dari keterburukan itu baik Ibu Mona terima kasih sekali untuk sesi diskusi dan curhat kita tentang seputar permasalahan remaja love, dating, and sex semoga diskusi kita bisa bermanfaat untuk anak-anak para remaja kita di rumah sehingga mereka tidak lagi bingung bagaimana memandang love, dating, and sex itu dan mereka bisa menentukan mereka harus bersikap seperti apa baik 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 anak-anakku selamat mempraktikan dan mengaplikasikan segala informasi yang kalian dapatkan melalui perbincangan di kakak podcast ini kita akan kembali bertemu di sesi yang selanjutnya dengan topik yang tidak kalah menarik sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati sampai jumpa selamat menikmati